Inilah doa yang dilarang dalam Islam. Satu berdoa dengan hati yang lalai. Misalnya saat tidak mau bersedekan atau ketika melaksanakan sorat tidak husuk dan melalaikannya. Tapi ketika berdoa sangatlah husuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28 yang bunyinya beribadahlah dengan baik agar doa kita segera dikabulkan. Dua berdoa hanya untuk kebaikan dunia. Hidup di dunia adalah ibadah apapun yang dikerjakan akan mendapatkan pahala jika dikerjakan sesuai dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan diniatkan sebagai ibadah. Akan sangat rugi jika manusia hanya berdoa untuk kebaikan yang bersifat duniawi saja karena sesungguhnya kehidupan akhiratlah yang bersifat kekal. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Isra ayat 17 sampai 18 3. Memohon keburukan untuk orang lain Umat Islam diajarkan untuk saling mendoakan dalam kebaikan. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sekalipun kita posisi di zolimi orang lain. Kita dilarang untuk mendoakan keburukan orang lain. Surah Al-Isra ayat 148 4. Berdoa agar cepat mati di waktu diberi cobaan penyakit. Rasulullah s.a.w. bersablah. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menginginkan mati. Dan sesungguhnya, apabila orang itu mati terputuslah amalannya hadis riwayat muslim. 5. Memohon ampunan untuk orang kafir Orang beriman dilarang mendoakan seseorang yang meninggal dalam kekafiran atau dalam keadaan tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang beriman sangat dilarang untuk memohon ampunan untuk mereka. Doa ini tidak akan dikabulkan Quran Surah atau Bah ayat 84. Sementara, yang diperbolehkan hanya berdoa agar mereka bisa mendapat hidayah. 6. Memaksa agar doa dikabulkan Ingatlah hakikatnya berdoa itu, meminta bukan memaksa. Manusia punya banyak keinginan, tetapi tidak semuanya membawa kebaikan bagi dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala Lebih tahu mana yang terbaik bagi hambanya Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.